Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton! High Angle, High Angle, dan Low Angle. Nah, oke tanpa berlama-lama lagi. Yuk, silap video ini. Nah, yang pertama adalah Eye Level Angle. Eye Level Angle ini adalah di mana posisi kamera dan objek adalah sejajar. Nah, apa yang dilihat kamera dan dilihat oleh mata kita itu sama. Nah, posisinya sama, sejajar, lurus ke depan. Oke. Ini, Eye Level Angle ini cocok untuk foto mode portrait. Yang di belakangnya blur-blur gitu ya. Nah, kurang lebih begini hasilnya. Nah, yang kedua adalah Bird Angle. Di Bird Angle ini adalah posisi kameranya ada di atas objek. Ya, di atas persis objek. Nah, ini membuat objeknya itu terlihat seperti kecil. Terlihat sangat kecil ya. Oke, untuk hasil foto dengan menggunakan Angle Bird Angle ini, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, yang ketiga yaitu Low Angle. Nah, di Low Angle ini, posisi kameranya ada di bawah objek. Atau di sudut bawah ya. Jadi, membuat objeknya itu terlihat lebih besar. Nah, oke. Untuk hasil foto dari Low Angle ini, kurang lebih seperti berikut. Nah, yang keempat adalah High Angle. Nah, pengambilan gambar di menggunakan High Angle ini adalah posisi kameranya berada di atas objek foto. Nah, jadi membuat objek foto ini menjadi lebih kecil. Dan kita bisa menambahkan elemen tambahan untuk mengisi frame foto ya. Nah, untuk hasil foto High Angle, kurang lebih seperti berikut. Nah, untuk yang kelima adalah Frog Eye Angle. Nah, ini di mana posisi kameranya itu di bawah objek. Seperti Low Angle, cuman kameranya tidak menghadap ke atas. Yaitu menghadap ke lurus ke depan. Jadi, kalau untuk foto langkah kaki itu lebih. Itu baik menggunakan Frog Eye Angle ini. Nah, untuk hasil foto menggunakan Frog Eye Angle ini, seperti berikut. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dan mohon maaf kalau saya ada salah kata. Dan terima kasih telah belajar bersama saya tentang fotografi. Oke, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Indonesia Camera. Dan salam fotografi-videografi Indonesia. Dan salam saudara. Terima kasih telah menonton!